Intro Halo selamat datang di Nobar Kali ini Nobar akan menceritakan movie yang berjudul Terlahir Kembali yang dirilis tahun 2016 Film ini menceritakan tentang seorang mantan pembunuh bayaran legendaris yang mendapat julukan The Ghost bernama Toshiro Sekarang dia bekerja sebagai penjaga Indomaret setelah memutuskan untuk pensiun Namun kehidupannya kembali terusik oleh masa lalu sehingga dia terpaksa turun gunung untuk seseorang yang dia sayangi Oke seperti biasa sebelum kita ke alurnya jangan lupa buat subscribe channel Nobar dan nyalakan notifikasinya Intro Di awal cerita kita diperlihatkan dengan adegan beberapa pasukan taktis sedang melakukan misi penjelamatan Dimana pasukan taktis tersebut ditugaskan untuk menangkap pembunuh bayaran yang disebut The Ghost Namun tiba-tiba ada sesosok orang misterius yang yang diam-diam menghabisi pasukan taktis satu persatu Sin kemudian berpindah pada seorang gadis kecil bernama Sachi yang sedang berjalan sendirian di bawah krimis Di tengah perjalanannya dia menemukan seekor kucing yang sudah tewas karena tertabrak oleh mobil Karena kasihan Sachi pun membawa kucing tersebut ke sebuah pantai-pantai untuk dikuburkan Setelah itu Sachi pun pergi ke sebuah minimarket untuk menemui pamannya yang bernama Toshiro Sachi sendiri sudah tidak memiliki orang tua jadi selama ini Toshiro lah yang merawatnya Setiap malam mereka selalu pergi ke warung Pak Mori untuk makan dan bersenang-senang Di tengah malam tiba-tiba Toshiro teringat dengan masa lalunya Yaitu pada saat ia menjadi salah satu anggota dari The Ghost Dulunya Toshiro merupakan salah satu anggota pasukan khusus yang dikenal dengan kehebatannya dalam berperang Untuk menenangkan pikirannya ia pun meminum obat anti depresi lalu kemudian pergi ke toko tempat ia bekerja Namun di sana Toshiro masih tetap terbayang dengan masa lalunya Dan membuat salah satu pelanggan toko terkejut dengan tingkahnya Toshiro mencoba berkonsultasi kepada psikiater atas keluhan yang ia rasakan akhir-akhir ini Kemudian dia bercerita bahwa dia bermimpi menghabisi banyak orang Namun saat dia terbangun dia masih bisa mencium bau darahnya Pada suatu hari saat Toshiro sedang bekerja Tiba-tiba ada pelanggan datang yang kemudian langsung menodongkan pisau dan meminta sejumlah uang padanya Karena tidak ingin ada keributan Toshiro pun memberikan uang kepada mereka Lalu dia menggantinya dengan uang yang ada di dompetnya Sin berpindah pada Toshiro dan Sachi yang sedang mengunjungi temannya Yaitu Ken tidak pakai tot yang saat ini berada di rumah sakit Ken merupakan sahabat dari Toshiro Dia terluka akibat menolong Toshiro saat mereka masih menjadi pasukan khusus atau anggota The Ghost Saat perjalanan pulang dari rumah sakit Toshiro merasa bahwa ada seseorang yang sedang mengikutinya Merasa jika situasinya dalam bahaya maka Toshiro menjuruh Sachi untuk pulang terlebih dahulu Dan benar saja saat ia tengah mencari orang yang mengikutinya Tiba-tiba ada seorang perempuan yang akan menyerang Toshiro dari belakang Namun untung saja Tidak sampai disitu ternyata masih ada seseorang yang berusaha menembaknya Namun lagi-lagi Toshiro dengan mudah menghabisi orang tersebut Selanjutnya kita akan diperlihatkan dengan dua orang pria bernama Phantom Dan bocil tentara yang sedang menyusun rencana untuk menangkap Toshiro Phantom merupakan seorang jenderal sekaligus mantan bos dari Toshiro Ternyata dulunya Toshiro merupakan pasukan paling kuat yang berada dalam kepemimpinan Phantom Sedangkan bocil tentara adalah anak buah dari Phantom Kembali ke Toshiro, kali ini dia dihadang oleh beberapa orang Namun dengan tenang Toshiro mampu menghabisi mereka semua Setelah sampai di toko ada tiga orang yang berpura-pura menjadi petugas kesehatan Mereka mendatangi Toshiro untuk menghabisinya Namun tidak ada seorang pun yang berhasil menghabisi Toshiro Saat ingin makan dengan sumpit yang ia gunakan untuk menghabisi Datanglah dua orang pria bernama Orson dan Hikaru Di sini mereka datang bukan untuk menghabisinya Melainkan menawarkan bantuan kepada Toshiro Ternyata mereka diminta oleh Ken untuk menjaga Toshiro Dan bertarung melawan pembunuh yang mengincarnya Setelah itu Toshiro pergi untuk menelpon Sachi Tapi tiba-tiba seorang perempuan datang menghampirinya Dan langsung menyerang Toshiro Namun sayangnya perempuan itu tewas di tangan Toshiro Kemudian dia melanjutkan pembicaraannya dengan Sachi Dia menyuruh Sachi Agar tetap bersama Mori Karena dia tidak bisa pulang untuk sementara waktu Sementara itu Orson dan Hikaru Sedang menyiapkan senjata untuk Toshiro Sambil membicarakan tentang Toshiro Saat masih menjadi pasukan khusus Phantom Di tempat lain terlihat Phantom dan bocil tentara Yang sedang memikirkan cara untuk menangkap Toshiro Lalu mereka mendapat pesan dari seseorang yang bernama Beast Walker Dia mengatakan bahwa Toshiro merupakan incarannya Dan mereka tidak boleh mengganggunya Beast Walker merupakan sahabat lama Toshiro yang mempunyai kehebatan Yang setara dengan Toshiro Mereka berdua merupakan pasukan terkuat Phantom Tapi saat ini mereka tengah bermusuhan Karena mereka memiliki tujuan yang berbeda Kembali ke Toshiro Toshiro sedang mengunjungi Ken di rumah sakit Namun saat Toshiro akan pulang Ken menawarkan diri bahwa ia akan ikut bertarung dengannya Namun dengan keadaan dia yang masih cidara Toshiro pun menyuruhnya untuk tetap berada di rumah sakit Kemudian Toshiro mendatangi Orson dan Hikaru Untuk mengambil beberapa senjata yang ia perlukan Di lain hari saat Sachi keluar dari rumah Ia didatangi oleh bocil tentara dan dibawa ke tempat yang lebih aman Kemudian Mori memberitahu Toshiro bahwa Sachi telah hilang Dia telah kehilangan Sachi namun Toshiro dengan santanya menjawab Jika saat ini Sachi sedang ada bersamanya Orson dan Hikaru yang berada di sana menjadi bingung Karena mereka sama sekali tidak melihat Sachi Keesokan harinya mereka bertiga menyusun rencana Untuk menyerang markas Phantom yang terletak di tengah hutan Orson dan Hikaru akan menyusup lewat samping Sedangkan Toshiro akan memancing perhatian anak buah Phantom Yang sedang berjaga Saat mendengar jumlah anak buah Phantom Yang terdiri dari ratusan pasukan taktis Orson dan Hikaru pun kehilangan kepercayaan diri Namun sebagai pemimpin sejati Toshiro langsung mengatakan bahwa Adrenalin berlebihan akan membuatmu takut Jadi jangan biarkan rasa takut itu menguasainmu Karena seorang pejuang harus bisa mengatasi rasa takutnya Akhirnya motivasi itu berhasil membuat mereka menjadi kembali percaya diri Mereka pun mulai beraksi dengan menghabisi anak buah Phantom satu per satu Untuk memancing para pasukan taktis Phantom Toshiro menembakkan pistolnya ke arah atas Agar perhatian mereka tertuju padanya Sesaat kemudian para pasukan taktis berdatangan Namun Toshiro berhasil menghabisi mereka semua Sementara itu Orson dan Hikaru Dengan senjatanya mereka menembaki para pasukan taktis tersebut Dengan sangat brutal Di tengah pertempuran terlihat Beast Walker yang turut ikut campur menghabisi anak buah Phantom Akan tetapi tujuan aslinya adalah untuk mencari Toshiro dan menghabisinya Sementara itu Hikaru yang sudah berpencar dengan Orson Dia bertemu dengan bocil tentara Akhirnya mereka pun bertarung Meskipun bocil tentara hanya seorang anak kecil Namun kemampuannya lebih unggul Dari Hikaru Sampai akhirnya Hikaru dihabisi di tangan bocil tentara Kembali ke Toshiro Kita akan diperlihatkan Toshiro Yang masih saja melawan para pasukan taktis Tanpa ada luka Sama sekali di tubuhnya Ia berhasil melawan semua pasukan taktis Dan juga berhasil menghindari peluru yang mengarah ke tubuhnya Selanjutnya giliran bocil tentara yang akan berhadapan dengan Toshiro Namun karena bocil tentara bukanlah lawan Toshiro Akhirnya dia dengan sangat mudah menghabisi bocil tentara Saat bocil tentara akan tewas Dia mencoba untuk meledakan bom yang sudah terpasang di tubuhnya Toshiro segera memutus kabel bom Sehingga bocil tentara tidak bisa meledakannya Setelah itu Toshiro segera menemui Orson Dan menyuruhnya untuk masuk duluan Sementara dia akan menghabisi pasukan taktis Phantom Yang masih ada di luar Setelah semuanya berhasil di kalahkan Toshiro melihat seorang pasukan taktis yang mengikutinya dari belakang Namun Toshiro tidak memperdulikannya Dan pergi begitu saja Ternyata itu adalah Beast Walker Kemudian Toshiro masuk ke dalam markas Phantom bersama Orson Mereka langsung membantai semua pasukan taktis Hingga pada akhirnya Toshiro berhasil menemukan Sachi Akan tetapi Toshiro harus kembali meninggalkannya Karena dia harus mencari Phantom Dan menyelesaikan permasalahan ini Toshiro menyuruh Orson untuk melindungi Sachi Dan membawanya ke markas Kemudian Toshiro pun melanjutkan pertarungannya Dan lagi-lagi Toshiro mampu mengalahkan mereka Tanpa harus terluka sedikitpun Setelah semua pasukan taktis mampu di kalahkan Akhirnya Toshiro berhadapan dengan Beast Walker Terlihat mereka berdua yang saling beradu kecepatan Dan sangat berhati-hati dalam melakukan penyerangannya Setelah pertarungan yang sengit Akhirnya Toshiro mampu mengalahkan Beast dengan serangan mematikan Untuk mengetahui kabar Sachi Akhirnya Toshiro pun menghubunginya Dan bertanya tentang keadaannya Namun belum selesai berbicara tiba Tiba Phantom sudah berada di hadapan Toshiro Dan mengatakan bahwa semua ini hanyalah jebakan Untuk membawa Toshiro datang ke markas Dan berhadapan langsung dengannya Toshiro pun bersiap-siap untuk melawannya Phantom yang merasa tidak mampu melawan Toshiro Akhirnya menggunakan kemampuan hipnotis Yang dimilikinya untuk menghabisi Toshiro Saat Toshiro mulai terdiam Phantom pun mulai mendekatkan pisaunya ke Toshiro Setelah mengalahkan Phantom Toshiro yang dalam kondisi terluka Dan sekarang pun akhirnya terjatuh Tak sadarkan diri Di akhir film Kinisachi bersama Orson berada di pantai Mengenang hari-hari saat bersama Toshiro Yang selalu melindungi mereka Meskipun sekarang sudah tidak bersama Toshiro Namun semua kebaikannya akan selalu di hati Sachi Dan film pun tamat Uti, segitu dulu untuk hari ini Pesan dari film ini Jangan pernah kalian mengganggu seseorang Yang baru saja mendapat kebahagiaan Karena kalian belum tahu siapa orang itu sebenarnya Terima kasih sudah menonton sampai habis Jangan lupa like, komen, dan share videonya Jangan lupa like, komen, dan share videonya